Hai anak-anak, Boruto 2 Blue Vertex is back Nah, salah satu hal yang cukup mengejutkan Prial Ego Jubi dan targetnya kemarin itu Tak ada disebutkan Prial Boruto dan Kawaki secara langsung untuk dimakan lebih dulu Mereka yang notabene adalah Otsutsuki malah aman dari mangsa para monster tersebut Apa masalah sebenarnya nih? Apakah memakan Kawaki dan Boruto itu lebih sulit dibandingkan yang lainnya? Atau karena Boruto dan Kawaki punya level yang berbeda sebagai bagian dari Otsutsuki? Padahal kita tahu nih, karma dari seorang Boruto dan Kawaki itu akan menarik jika berhadapan langsung Dengan para Ego Jubi tersebut yang notabene juga berhubungan dengan Shinjubon Dewa Keunikan inilah yang membuat kita itu bertanya-tanya perihal Ego Jubi sendiri Apa yang kalian pikirkan Jura, Hidari, Kazamatsuri? Nah, dari sini teman-teman yang penasaran tentang hal ini Kalian sudah lihat di video yang tepat nih Karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like komentar di video ini supaya dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya Nah, jika sudah terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan Nah, penasaran itu gini Kalau kita mau memulai memahami perihal penjelasan tentang Ego Jubi Sederhananya itu adalah penggambaran Ego atau kesadaran Jubi yang telah berevolusi Yang notabene awal adalah sumber kekuatan dari klan Otsutsuki Ego Jubi ini agak mirip konsepnya sebagai cakre yang dipisah oleh Rigo Doseni yang menjadi biju Tetapi konteks untuk Jura, Hidari, Kazamatsuri, dan Ego Jubi bug ini agak lain dan lebih membahayakan Karena apa yang membuatnya berbeda adalah Kot itu mengekstrak mereka langsung entah dari kepala, tubuh, dan yang lainnya Nah, ditambah dia mungkin tak sadar bahwa Sinjutsuki telah tercampur pada cakarannya itu Dan merangsang lahirnya Ego Jubi yang kita kenal sekarang ini Rasa penasaran meluap-luap dan naluri kian berkembang Dari naluri inilah sedikit menjawab kenapa mereka tak langsung memakan Otsutsuki Sebagai insting utama beribu-ibu tahun yang sangat lama Insting Ego Jubi juga akan membuat identitas mereka seperti apa Dan itulah kenapa masing-masing dari kampanye itu telah memilih siapa target yang telah mereka incar Jadi intinya mereka itu mengincar berdasarkan emosi mendalam cinta dan obsesi terhadap seseorang tertentu Dimulai dari Jura yang mengincar Naruto nih Ini agak aneh memang dia mengincar Naruto Entah apa alasannya Karena terakhir kali Jigen menghadapi Koji sebelum mati dan Naruto yang sudah tidak memiliki Kurama itu Bisa saja naluri ini terjadi karena sebelumnya dimulai Jigen dan Isshiki itu Dia melihat Daryon begitu mengesankan Dan karena itulah dia terpengaruhakan hal tersebut Cuma masalahnya adalah Jika dia memang mengincar Naruto Maka lawannya harus dihadapi tentu adalah Kawaki secara langsung Maupun Mitsuki juga bakalan membantunya Karena kita ingat segila apa cintanya Kawaki kepada Naruto Sementara untuk Hidari dia akan mengincar Sarada Dan ini jelas punya tanda tanya Bahkan sebelumnya kita sempat membahas Jika ada kemungkinan Plotus terjadi di antara keduanya Tak menutup kemungkinan Hidari itu malah membelot jika ada sesuatu yang krusial Nah kita menantikan hal itu pengguna dua chidori yang saling bertemu Tapi masalahnya jika penting dari mengincar Sarada kita sangat yakin Bahwa Boruto yang akan melindunginya Hal ini wajar karena Boruto sendiri itu saya bertekad akan melindungi putri guru besarnya Sasuke itu Apalagi selepas gurunya memberikan perintah tersudah mempercayakan Sarada kepada Boruto Nah untuk Ego Jubi Bug itu menarik Karena dia faktanya mengincar Eida Pertempuran itu memang akan terbilang seru pada akhirnya Karena untuk pertama kalinya Eida akhirnya mendapati kejutan besar Tentang dirinya yang diincar oleh Ego Jubi Yang melalui pada dasarnya mereka itu sama-sama bagian eksistensi dari Shinjutsu Shibailo Itulah kenapa ketika dia melihatnya dengan senrigaan Ego Jubi tersebut mengetahui jika Eida itu memperhatikannya Tetapi itu juga menjadi keterkejutan buat Eida itu sendiri Cuma masalahnya jika Eida dijadikan sebagai target Kesatria yang akan bertindak dan melindunginya Ya siapa lagi kalau bukan Daemon nih Orang ini spesial bahkan kaki Bortokut kali itu sebelum Thamesky tak mampu menghadapinya Menghadapi lawan yang lebih kuat Daemon akan lebih mengerikan lagi kekuatannya nih Kemampuan spesial Daemon itu sebenarnya tak hanya soal pemantulannya Tetapi kartu as dari powernya itu belumlah dikeluarkan secara masif Ini bakalan jauh lebih menarik lagi nih Terakhir untuk Kazamatsu Shibailo mengincar Sarutobi Waduh siapa nih yang bakalan ngindungi gue Begitu mungkin yang dipikiran oleh Konohamaru ya Nah ini memang agak menarik seperti yang kita bilang tadi Bahwa Ego Jubi itu menstimulus perasaan cinta emosi seorang Kepada sebuah target yang telah dipilih Karena Kazamatsu Shibailo begitu dekat dengan Konohamaru kala itu Dan itulah kenapa dia begitu mengincarinya sebagai sebuah target Sarutobi memang tak memiliki timing seperti Satin Naruto punya Kawaki, Sarada punya Boruto, Eda punya Demon Lalu dirinya itu siapa nih timingnya Ya kami pikir itu adalah para bocah yang chapter kelima kemarin dihadapannya Trio Inoshikaco muda Apakah sepadan ya kira-kira mereka itu Ya paling gak sekelas Hanabi lah ya Kalau dia ini membantu Dimana pertempuran itu pada akhirnya akan menarik Terkhusus untuk Sarutobi Konohamaru sendiri Nah tetapi sejujurnya nakama Ini tuh unik loh Para Ego Jubi ini sebenarnya tak ada yang mengincar Boruto dan Kawaki Entah gimana maksudnya Cuma dikatakan dalam chapter kelimanya Memang mereka pada akhirnya tak diperlukan dengan keduanya Karena naluri mereka itu selalu memakan Otsuzuki Dan terus berkembang dan berevolusi Itulah kenapa Otsuzuki itu juga penting untuk para Ego Jubi itu sendiri Nah kas untuk Boruto sendiri Dia yang malah sudah terang-terangan mereka tahu Karena sepatan terlibat dalam insiden titik koordinat tersebut Dia yang sudah tahu informasi mereka dan kabur Karena tak langsung dikejar Sementara Boruto dan Kawaki tentu dia belum tahu Jika Jubi itu berevolusi yang jelas Dia hanya pernah bertemu dengan Sumeyaka yang menggunakan Rinnegan itu Nah faktor-faktor target yang ingin dicapai Ego Jubi sendiri adalah pengecualian lain Kenapa mereka tak langsung melangsa keduanya Baik Boruto dan Kawaki Karena mereka mengikuti naluri dan rasa penasaran yang meluap-luap tersebut Serta ikatan cinta dan emosi seseorang berdasarkan chakra yang mereka gunakan Nah pada dasarnya emosi dari orang yang terserap Chakra itu sangatlah mempengaruhi dari Ego Jubi Dimana pada titik ini tak ada Ego Jubi yang memiliki emosional dengan Boruto Karena selain dirinya gak diserap Dia juga gak terlalu terkait dan terikat dengan yang lainnya Beda ceritanya nih jika yang diserap itu adalah Naruto ataupun Hinata Nah mungkin Boruto lah baru yang menjadi targetnya Tetapi dengan kondisi seperti ini malah menguntungkan Boruto sendiri Karena dia tuh bisa nating tulus dalam pertempuran dan tetap melindungi Sarada Uchiha Karena sebelumnya dia sudah muncul di belakang keduanya Sembari mengatakan jika gurunya Sasuke sangatlah mempercayainya Apa yang ditunjukkan pada Boruto itu memanglah apa yang dulunya tampak pada Sasuke muda Badal mengis dan dianggap kriminal besar Nah karena anggapan seperti itu dan seorang yang sempat ingin benar-benar membunuhnya itu gagal Apakah mungkin ketika Boruto berada di Konoha sekarang ini Dia akan segera muncul dadakan Contohnya dia juga di belakang Boruto dengan teknik khasnya dan menggunakan suara itu Raiton Hebi Mikazuji Ya Mitsuki teman-teman Next time kita akan bahas tentang Mitsuki Nah gimana sepakat ya teman-teman semuanya Nah jadi cukup itu ya pembahasan kita kali ini mengenai hipotesis kali ini Alasan Ego Jubi tak incan Boruto Kawaki terlebih dahulu Nah jika ada yang tidak akan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini oke Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini And we'll be come back again Sub indo by broth3rmax